Mari menggambar bersama Sukron Setelah semua sketsa selesai kakak buat Kakak melanjutkan kembali dengan menembankan sketsa Menggunakan drawing pen dengan ukuran 0,1 Setelah semua sketsa kakak perkebal menggunakan drawing pen Langkah selanjutnya yaitu mewarnai gambar Berbeda dari biasanya disini kakak murni mewarnai gambar menggunakan tensil warna Pada tahap awal pewarnaan disini kakak mewarnai gambar secara tipis Dengan goresan tanpa penekanan atau bisa dibilang dengan goresan yang biasa saja Perlahan tapi kakak lakukan secara terus menerus Pada tahap pewarnaan menggunakan pensil warna disini kakak merasa lebih lama ketika proses mewarnai Berbeda ketika kakak mewarnai menggunakan setidol Disini kakak harus mengulang secara terus menerus untuk menghasilkan warna yang kakak inginkan Oke teman-teman Dan Boboiboy Halilintar ini kakak tambahi dengan nama Boboiboy Halilintar Ganteng Oke menurut kakak ini animasi yang sangat bagus Pengerjaannya begitu detail dan sangat rapi Oke disini kakak membuat gambar dengan pose Boboiboy sedang membawa senjata andalannya Yaitu pedang petir Atau pedang Halilintar Namun disini kakak hanya menggambar satu pedang saja Biasanya Boboiboy menggunakan dua pedang pada kedua tangannya Boboiboy Halilintar ini didominasi oleh warna hitam Dengan kombinasi merah dan sedikit warna putih Jadi disini kakak tidak terlalu banyak memakan warna Oke teman-teman bagi kalian yang belum subscribe channel kakak Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Karena subscribe itu gratis Bagi yang sudah subscribe kakak ucapkan beribu-ribu terima kasih Untuk kalian semua yang sudah mendukung channel kakak Terima kasih telah menonton Sampai jumpa terima kasih telah menonton Sampaira Sampai jumpa sekarang Jangan lupa muscle Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak kalian sudah menonton video kakak sampai selesai. Mudah-mudahan video kakak bisa menginspirasi kalian untuk terus berlatih menggambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.